Halo semuanya, nama aku Ola dan hari ini aku mau menjelaskan kepada kalian tentang apa yang sudah aku posting. Tapi sebenarnya aku gak tau apa yang akan kita bahas nih dan apa yang aku posting aku juga gak tau apa. Dan aku akan menjelaskannya di... Ini adalah salah satu tweet aku yang di-upload pada tanggal 5 November 2022. Aku nge-tweet kayak gini, serius nanya kalian marah gak sih kalau tiba-tiba kepalanya dilemparin tabung gas? Ini kenapa ya? Jadi waktu itu ceritanya, aku lagi scroll TikTok ya kan. Di TikTok tuh kan banyak yang kayak kata-katanya lucu tapi soundnya sedih gitu. Terus tiba-tiba ini ada konten ini dan rame banget itu kayak yang komen hampir belasan ribu gitu. Dia video dia sendiri, terus dia pake caption gini serius nanya kalian marah gak sih kalau tiba-tiba kepalanya dilemparin tabung gas? Terus ya komennya lucu kan? Jadi aku akhirnya, sebenarnya setelah ini aku ada nge-tweet lagi tau? Aku ada nge-tweet kayak sumpah ini dari TikTok gitu. Maksudnya karena fans-fans jeketnya juga pada kayak, lu kalau gue lemparin tabung gas sekarang marah atau enggak gitu kan? Jadi aku padahal ini tuh kayak copy paste dari TikTok gitu loh. Tapi orang-orang jadinya kan mikirnya aku beneran kan? Akhirnya aku mengklarifikasi jadinya. Aku bilang, ini dari TikTok guys tolong jangan marah-marah gitu. Udah, itu aja. Tapi emang aku kadang kepo sih kayak kenapa orang-orang bisa punya pikiran kayak lu kalau misalnya ditabungin lu, eh ditabungin. Kepalanya dilemparin tabung gas marah apa enggak? Maksudnya dari pertanyaan aja kan udah memancing emosi. Nah tuh aku inget banget ini tuh aku nge-tweet siang-siang gak sih? Oh sore-sore deh, sore-sore. Jadi menurut aku sangat memancing emosi di tengah-tengah maghrib ya. Kayak orang-orang mungkin yang baca ini abis pulang kerja, capek, mungkin ya. Baca ini mungkin jadi tambah emosi. Apalagi kalau misalnya kita lakukan beneran. Jangan ya. Oke. Tapi kalau lu, kalau dilemparin tabung gas marah. Matanya sih komen aku kayak gitu semua. Coba sekarang kalau lu yang dilemparin marah enggak lah gitu. Makanya aku, karena aku tahu aku marah dirinya aku, apa bikin. Klarifikasi lagi gitu. Oke, segitu aja klarifikasinya. Jangan lupa nonton konten JGT48 TV lainnya. Bye-bye.